Pemurusan pria paru bayi yang ditemukan tewas di kamar rumahnya di kampung Manggis, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Diduga pria tersebut merupakan korban pembunuhan lantaran ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Pria berinisial SN, warga kampung Manggis, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat ditemukan tergeletak di dalam kamar rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya yang tinggal bersebelahan dengan korban. Awalnya Iwan keponakan korban mengetuk pintu rumah korban dan tidak ada jawaban dari korban. Iwan pun langsung membangunkan sang ibu karena tampak terlihat sepi di rumah korban. Akhirnya Iwan pun langsung membuka rumah korban yang pada saat itu tidak terkunci. Saat dibuka, Iwan menemukan korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah luka di bagian pinggang, dada, dan leher pada korban. Anggota bagian kondisi masih Bojongbaru mendapat laporan dari masyarakat Bojongbaru bahwa diduga terjadi pembunuhan terhadap korban atas nama SM. Sampai saat ini, via Polsek Bojonggede, kita sedang melakukan upaya mencari bukti dan keterangkat yang lain-lain agar peristiwa ini bisa terungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyum Rizky, Ainews, melaporkan. Pemeriksa seorang ayah di Cirebon, Jawa Barat tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih dibawa upur. Untuk pelancarkan aksinya, pelaku selalu mengancam korban agar tak berani melaporkan perbuatan pejahatnya kepada ibu korban. Pria berinisial AS akhirnya digelandang ke Mapores, Cirebon, Jawa Barat setelah dilaporkan istrinya dengan tuduhan melakukan tindakan asusila terhadap anak kandungnya sendiri. Dalam pemeriksaan terungkap jika perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali di rumahnya. Untuk melancarkan aksinya, pria yang bekerja sebagai sopir angkutan barang tersebut sekali memaksa dan mengajak korban agar nafsu bejatnya terlapiaskan.